Kembali lagi di video tentang nama-nama hewan laut beserta penjelasan karakteristik, habitat dan fakta-faktanya. Ini adalah lumba-lumba. Ada alasan mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan laut, salah satunya karena lumba-lumba perlu menghirup udara. Ini adalah paus orca. Paus orca atau sering disebut juga paus pembunuh mempunyai nama scientific orkinus orca. Ini adalah hiu martil. Hiu martil suka mencari makanan di dasar laut karena ia suka makan ikan pari, yang sering sembunyi di bawah pasir. Ini adalah siput laut naga biru. Siput laut naga biru secara ilmiah disebut dengan glaucus atlanticus. Ia juga memiliki nama lain yakni naga laut biru, malaikat biru dan siput naga. Ini adalah udang mantis. Udang mantis dapat hidup dalam air laut maupun air payau, dan sering dijumpai di daerah pesisir maupun pertambakan. Ini adalah penyu belimbing. Penyu belimbing selalu bermigrasi dari pantai satu ke pantai yang lain untuk mencari sarang. Ini adalah paus beluga. Paus beluga sering mengeluarkan berbagai macam suara seperti bunyi-bunyi klik, jeritan, dan siulan. Ini adalah hiu zebra. Makanan utama hiu zebra adalah ikan-ikan kecil. Selain itu mereka juga aktif memburu ular laut dan binatang moluska seperti cumi-cumi, siput, kerang, dan kepiting. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan hewan invertebrata yang memiliki lima pasang alat gerak sehingga digelompokkan ke dalam Ordo de Capoda. Ini adalah gurita. Gurita sangat mahir dalam melakukan kamuflase, yaitu meniru lingkungan sekitarnya dengan mengubah warna, tekstur, dan bentuk tubuhnya. Ini adalah ikan batu. Warna tubuh dari ikan batu ini sering terlihat mirip dengan batu atau terumbu karang. Bahkan beberapa ikan diketahui memiliki alga yang tumbuh di atasnya. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau terlahir mandiri, induknya tidak membantu anak-anaknya mencari makan, berteduh, atau bertahan hidup. Ini adalah ikan badut. Ikan badut atau nama ikan Nemo umumnya memiliki pola warna yang mencolok dan kontras, seperti warna merah, kuning, dan hitam. Ini adalah ikan sungut ganda. Ikan ini adalah penghuni laut dalam, yang memiliki organ lampu pada semacam tali pancing di bagian atas moncongnya. Ini adalah fakuita. Fakuita paling sering ditemukan di perairan dangkal seperti teluk atau lainnya. Ini adalah kepiting tapal kuda. Sesuai dengan namanya, bentuk kepiting ini menyerupai tapal kuda. Pada bagian bawahnya terdiri dari kaki-kaki seperti cangkang kepiting pada umumnya. Ini adalah udang. Udang merupakan anggota subtilum crustacea yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Ini adalah belut pelikan. Belut ini merupakan penghuni laut dalam, zona laut dengan kedalaman 1-4 km. Ini adalah siput laut tanpa cangkang. Hewan ini memiliki bentuk tubuh yang menyerupai belut atau cacing laut, dengan kepala yang kecil dan panjang serta badan yang memanjang. Ini adalah paus bungkuk. Secara umum, paus bungkuk dewasa memiliki perkiraan berat antara 25 dan 30 ton. Ini adalah penyu. Penyu mempunyai kemampuan untuk memperlambat detak jantung secara gramatis saat mereka ingin tidur. Ini adalah huvenil emperor angel fish. Ikan ini merupakan ikan soliter yang lebih suka berkeliaran sendirian di terung budangkau. Ini adalah hiu putih besar. Hiu putih ini bisa dibilang hiu terbesar yang dikenal di dunia, dan merupakan salah satu predator utama untuk mamalia laut. Ini adalah ikan pari. Ikan pari sering berenang bebas dan dijumpai di perairan dengan dasar berlumpur, berpasir, maupun di lingkungan berbatu karang. Terima kasih telah menonton!